Dimana, Sulawesi adanya, Mutiara dimana, Malukulah tempatnya, Merambutan dimana, Kalimantan adanya, Raca ada dimana, Sumatera tempatnya, Berobudu dimana, Mulai, Jawa adanya, Selawesi adanya, Taman ini tempatnya, Taman ini Indonesia, Taman ini Indonesia, Taman ini Indonesia, Ruput abil dan sentosa, Indahnya negeriku, Indahnya jiwaku membela, Indahnya negeriku, Jalilah pensaku, Tak sedang jiwaku membela, Jadi, kalo inget lagu ini, aku tuh sering banget, temen-temen tuh pada bilang, Makasih ya, Cica, gitu, gara-gara lagu Taman Mini, kita jadi tau, flora fauna, apa segala macem yang ada di bumi Indonesia ini, Jadi, yaudah, seru banget, gitu, jadi kalo misalnya ulangan IPS atau apa, Barobudur dimana, Anoa apa, dimana, posisinya Mutiara dari mana, itu dulu kita, halo tes pasti ditanya, terus akhirnya kita, apa, nyanyiin dulu lagu ini, lucu banget, gak ada ya? Ya, Haley gak ketemu ya? Oh, ini lagu apa lagi? Tuh, boleh, ini dari, ya apa, Insta, sorry, oh, oke, Semua orang akan membenci, Lobi-lobi Leng Dengar enggak? Dengar enggak? Ya, itu, itu sebagian dari lagu-lagu aku waktu masih kecil, jadi banyak sekali sebenarnya message, pesan, yang disampaikan, ini semua hampir 80 persen, 80 persen ciptaannya papa, gitu, jadi, papa nomor itu selalu ngajarin kita anak-anaknya bahwa maksudnya, jadi orang harus rendah hati, enggak boleh sombong, enggak boleh sok tahu, pokoknya, Banyak sekali message, apa, message apa, pesan, 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 hidup, yang disampaikan oleh papa, gitu, nah, akhirnya ya, wis, nempel lah di kepala ini, gitu, terus ada pertanyaan, gak sih, Pak Suci, coba daripada upiat, apa, ada pertanyaan, Dari teman-teman, atau ada yang mau share cerita kalian apa dengan aku, halo, apa ya, apa, kita nanti pengen bagi poster, jadi, siapa yang kasih pertanyaan yang, apa ya, selamat menikmati!